Halo, Sahabat Kucing Beli Hari ini saya lagi berada di Tasta Tabanan White Light Park Tempatnya sangat luas Tadi saya sudah berpose dengan gajah ya Sebelum ngobrol-ngobrol seperti ini Jadi sangat seru, sangat seru, seru banget, seru banget ya Baik, Sahabat Kucing Beli Kali ini saya ingin meneruskan video yang sebelumnya Tentang bagaimana menjadi seorang leader yang baik Oke, kita teruskan ya Kita sudah mengetahui empat tips Dan sekarang yang kelima Jadi seorang leader dapat memberikan inspirasi Cobalah selalu mencari kesempatan Bagaimana dapat melayani tim dan pelanggan Anda dengan lebih baik Yang keenam Resilien Tunjukkanlah seluruh energi Yang Anda miliki Yang Anda miliki Untuk menghadapi semua tantangan yang ada Yang ketujuh Yang ketujuh Punyailah group mindset Group mindset Sadarilah Sesegera mungkin Keadaan fixed mindset yang Anda miliki Dan bergeraklah Bergeraklah Ke group mindset Sebelum Anda mengambil suatu tindakan Yang ke delapan Yang ke delapan Milikilah sikap berani Sikap berani Sikap berani disini Tentunya dalam hal yang positif Dimana Ketika mengambil suatu keputusan Didasari akan suatu tujuan yang jelas Agar kepentingan organisasi Dapat tercapai dengan baik Bagaimana Sahabat Kucing Beli Apakah dari semua tip Yang saya berikan ini Terdapat hal yang ingin dibicarakan Secara lebih lanjut Sahabat Kucing Beli Dapat menghubungi saya Secara langsung Untuk kita lakukan komunikasi Baik secara virtual Ataupun bertemu secara langsung Dimana Kira-kira sahabat Kucing Beli Saya tunggu ya Saya Coach Putu Dari Kucing Beli Terima kasih Kira-kira sahabat Kucing Beli